nih akarnya sudah banyak teman-teman tuh akarnya sudah banyak teman-teman lumayan ya Assalamualaikum teman-teman pecinta tanaman ketemu lagi sama aku Devi Anggina terima kasih ya yang udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di video kali ini aku mau update hasil cangkok aglonema bikroiku yang sudah aku lakukan sekitar 1 bulan yang lalu ternyata akarnya sudah banyak teman-teman tuh terlihat kan nah di video kali ini aku juga mau sekalian potong dan menanam ke pot yang sesuai yang tidak terlalu besar jadi untuk langkah pertamanya aku mau buka cangkoknya dulu ya teman-teman nih akarnya sudah banyak teman-teman tuh coba kita lihat yang satu tuh akarnya sudah banyak teman-teman lumayan ya dan ternyata ada yang ngintipin aku dari tadi nih teman-teman ada dua ulet yang bersembunyi disini udah gede dia tuh ngabisin daun aglonema aku sampai bolong-bolong gini jadi malah kayak Monstera dan Sonia teman-teman nih ulet kayak gini ini harus segera dibuang karena ini cepat banget ngabisin daun nih teman-teman tapi kasihan ya nanti kita lepas aja di kita lepas di kebun depan yang kosong lucu sih sebenarnya warnanya bagus ya nah aku mau potong disini nih teman-teman sebenarnya ini pun bisa dicacah ke beberapa ke beberapa bagian tapi aku gak mau ambil resiko besar jadi aku mau potong disini dulu nah ini disini ada titik tumbuh jadi aku potongnya di atas titik tumbuh bismillahirrahmanirrahim aduh ini dia bawa 4 akar teman-teman nah ini juga ini ada titik tumbuh sebenarnya bisa saja kita besertakan 2 akar saja tapi aku gak mau ambil resiko besar aku mau nanamnya begini nah sebelum kita tanam kita olesin dulu dengan fungisida atau teman-teman bisa menggunakan root up ya teman-teman tapi karena aku punya fungisida aku gunakan fungisida biasanya ada teman-teman yang nanya fungisidenya merek apa kalian bisa menggunakan berbagai merek yang penting itu fungisida nah karena ini kan ada jetahnya kan jadi gak perlu dilarutkan nanti juga akan meresap aku biarkan dulu disini dan aku mau potong satunya sudah ada akar aku potong sini bismillahirrahmanirrahim ini dia bawa 5 akar teman-teman caranya sama ya kita olesi dengan fungisida potongan yang ini juga kita olesin fungisida ya teman-teman ini sebenarnya bisa kita potong lagi untuk memperbanyak tapi mungkin aku lakukan lain kali aja aku mau biarin ini seperti ini dan aku mau tanam tadi yang dipotong ini ya aku cahok tadi aku jadinya dapet 2 ya teman-teman 2 tanaman yang sudah bawa akar nah untuk pemilihan pot jangan menggunakan pot yang terlalu besar aku pakai pot segini nih teman-teman untuk medianya juga kalian harus menggunakan media yang poros seperti biasa aku menggunakan media yang biasa dijual di toko-toko alat pertanian ada sekam bakar sekam mentah sekam mentahnya sedikit ya teman-teman terlihat dan juga ada pupuk kandang mungkin perbandingannya ini 2 banding 1 2 untuk sekam dan 1 untuk pupuk kandang nah untuk menanamnya setelah tadi ya sebelumnya aku tutup lubang brinase dengan pecahan keramik ataupun pecahan genteng setelah itu kita kasih media tanam kira-kira segini setengah lalu kita letakkan di tengah dan kita tanam untuk penggunaan media yang paling cocok untuk tanaman agronema teman-teman bisa melihat videoku yang berjudul menanam agronema di krokod nursery di videoku yang menanam agronema di krokod nursery disana dijelaskan penggunaan media yang paling tepat dan paling cocok untuk agronema yaitu percampuran 6 jenis media tanam kalian bisa tonton di videoku yang itu nah jadinya seperti ini teman-teman kita tinggal menunggu yang tadi kita potong indukannya untuk mengeluarkan tunas baru dan peletakannya jangan terkena sinar matahari langsung dan juga hujan ya teman-teman karena nanti kalau terkena hujan rawan bosuk karena akarnya belum banyak dan ini baru potong jadi nanti nunggu dia normal sekitar mungkin satu bulan bisa kita letakkan di tempat yang terkena hujan itupun curah hujan yang terlalu banyak juga tidak baik untuk agronema ya teman-teman dan setelah ini aku mau biasa aja seperti ini tapi ada juga yang dengan cara menggabungkan semua daunnya di tata lalu diikat di tata seperti ini untuk mengurangi penguatan katanya tapi aku sih gak melakukan itu nah seperti ini lalu diikat dan disungkup tapi aku mau biarin ini aja karena aku sedang pernah melakukannya dan aman teman-teman paling kalau pun menguning daun tua masih wajar ya itu tadi update dari hasil aku cakok agronema dan juga cara menanamnya ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati